Ada-ada saja ulah peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2018 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini agar lulus seleksi mereka membawa barang-barang yang diduga merupakan jimat. Nah ini benda-benda tersebut ditemukan petugas Satpol PP ketika melakukan penggeledahan fisik para peserta sebelum pelaksanaan ujian di Wisma Haji Kota Madiun dimulai. Penggeledahan fisik yang dilakukan petugas Satpol PP menjadi salah satu tahapan pemeriksaan yang harus dijalani para peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2018 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pada pemeriksaan Senin kemarin, petugas menemukan benda-benda aneh yang diduga jimat milik sejumlah peserta seleksi. Bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang berupa potongan rambut yang dibungkus kertas, gelang tasbih, dan bungkusan berisi potongan kunir dan kacang kedelai. Benda-benda tersebut ditemukan petugas di saku peserta tes. Sehari sebelumnya, petugas juga menemukan dua buah plat besi sepanjang sekitar 10 cm, lipatan kertas berbentuk persegi, dan sebuah koin 500 rupiah. Diduga barang-barang tersebut dipercaya peserta dapat meloloskan mereka menjadi abdi negara. Benda-benda jimat yang ditemukan di peserta, saya kira itu ada semacam kertas, ada tulisan Arabnya, kemudian apa raja, kemudian juga ditemukan ada lempengan besi ya, garam, kemudian kacang hijau, dan sebagainya. Pemeriksaan para peserta seleksi kompetensi dasar memang cukup ketat, setidaknya ada lima kali prota penyaringan berbentuk pengecekan. Dimulai proses registrasi lewat pengecekan KTP dan kartu peserta, barang berupa tas, dompet, telpon seluler, sabuk, hingga perhiasan, dilarang dibawa masuk ke ruang ujian, dan harus dititipkan ke petugas. Tubuh peserta juga diperiksa menggunakan metal detektor oleh tiga petugas Badan Kepekewaian Daerah atau BKD. Proses sterilisasi peserta tidak hanya berhenti di situ saja, mereka juga digeledah untuk kali kedua oleh empat petugas Satpol PP.